Kisah Kancil Mencuri Mentimun Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia awalnya Kancil berniat segera pergi dari sana Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja Kata Kancil dalam hati Hmm, buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut dikatkan Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantaka Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis Tidak persisa satu pun Tidak hanya itu Batang-batang pohon mentimun banyak yang robo dari mana Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang Pak Tani Ia ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi Namun Pak Tani diam saja Kancil merasa heran Mengapa Pak Tani ini hanya diam? Kata Kancil dalam hati Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani Ah, rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri ketah karet Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas Kancil pun jatuh berguling-guling Ia berusaha melepaskan diri Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang Datang untuk menangkap Kancil Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah Dan mengurungi Pak Tani berkata Ia akan tetap mengurung Kancil sampai masa panen mentimun selesai Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi Gara-gara Kancil Kancil sungguh kesal Karena ia tidak bisa membedakan Antara Pak Tani dan orang-orangan sawah Dan kini ia dikurung Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar Aha, ide cemerlang pun datang Kancil pun tersenyum puas Kancil membangunkan anjing Pak Tani yang sedang tidur pulas Kancil berkata Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini? Anjing menjawab Ini karena kamu telah mencuri mentimun milik Pak Tani Kancil tersenyum dan berkata Kamu salah Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta Di sana ada banyak sekali daging panggang Apakah kamu mau? Anjing tersenyum lebar Ketika mendengar ada daging panggang Tapi Kancil berkata Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu Jika kamu mau Kamu boleh menggantikan tempatku Aku tidak suka daging Anjing Pak Tani terperdaya oleh ujukan kancil Ia membuka kandang dan mempersilahkan kancil keluar Kemudian ia masuk ke dalam kandang Begitu ia berada di dalam Kancil segera mengunci pintu kandang dan berkata Maafkan aku kawan Aku telah berbohong kepadamu Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani Dan Kancil pun akhirnya pergi Dari rumah Pak Tani Menindahkan si Anjing Yang terus saja menggonggong dengan galaknya Nasihat dari cerita ini adalah Kali ini Kancil kena batunya Ia tertangkap oleh Pak Tani Karena mencuri buah mentimun Nah teman-teman Jangan pernah mengambil apapun milik orang lain Tanpa izin terlebih dahulu Terima kasih